Sebenarnya begini ya, harus dijelaskan dulu, kalau baca putusan itu ada dua sekurang-kurangnya yang harus dibaca. Yang pertama itu yang dibaca adalah alasan, rasiologisnya sebenarnya putusan itu apa. Terus yang kedua, barangkali yang harus dibaca juga adalah suasana kebatinannya undang-undang itu, atau suasana kondisi ketika putusan itu dibuat. Yang namanya rasiologis itu dibaca dari putusan. Nah biasanya sangat sulit untuk membaca yang namanya alasan dibalik putusan. Tapi ternyata di kasus ini itu menarik, karena di dalam putusannya sendiri diceritakan dengan detail soal suasananya. Itu misalnya adalah diceritakan oleh empat dissenting. Jadi kan kalau kita baca, kalau kita lihat ya, ada tiga putusan mengabulkan. Dua itu concuring. Concuring itu artinya dia setuju dengan putusan hanya saja dia ber... Dia setuju dengan putusan hanya dengan pendapat yang berbeda. Yang ketiga adalah dissenting opinion. Dissenting opinion itu betul-betul berbeda gitu. Betul-betul beda sama sekali. Nah kalau kita lihat, suasana putusan itu ternyata hadir di dalam putusan itu sendiri. Diceritakan oleh empat dissenter. Jadi empat orang yang dissenting itu menceritakan. Khususnya saya kira Wahiduddin Adams, lalu kemudian Saldi Isra, dan Arief Hidayat. Jadi diceritakan secara detail. Nah bahkan bercerita hal-hal yang sebenarnya menurut saya agak... Saya tidak melihat sebagai sebuah legal opinion yang dibanta atau semacam dissenting opinion yang sedang dibangun. Tapi kayak angriness opinion gitu. Jadi kemarahan saja isinya gitu. Karena memang betul-betul marah ya dengan kondisi. Dan itu diceritakan dengan detail dalam putusan itu. Misalnya dengan mengatakan bahwa kok bisa tiba-tiba ada perubahan oleh hakim MK. Yang awalnya setuju dengan open legal policy, tiba-tiba berubah gitu. Tiba-tiba menjadi mengatakan bahwa open legal policy ini bisa dilanggar. Termasuk misalnya ketua MK sendiri yang awalnya tertib. Tidak mau ikut dalam proses putusan karena konflik kepentingan. Biar bagaimanapun konflik kepentingan ya karena itu adalah ponakan gitu. Tapi tiba-tiba di kasus yang terakhir itu masuk. Cerita itu juga kita bisa lihat bahwa seakan-akan di putusan itu ada dua gelombang permohonan. Dan gelombang pertama permohonannya itu udah ditolak oleh MK. Nah tiba-tiba masuk gelombang kedua dengan alasan berbeda dan alasan yang sedikit ditwist. Sehingga itu yang menjadi alasan untuk mengabulkan. Nah cerita ini saya kira melengkapi, kalau kita membacanya ya, melengkapi kondisi pembacaan putusan kita. Jadi pembacaan putusan kita itu tadi saya bilang rasiologisnya tidak kelihatan, alasan rasionalnya ya. Jadi putusan ini tidak kelihatan. Yang kedua adalah ya ternyata kondisi hakimnya juga didapatkan cerita dengan baik. Dan ini belum pernah terjadi lah seperti ini. Ada dua-duanya itu kelihatan dalam satu putusan. Biasanya yang kelihatan cuma rasiologisnya saja. Kondisi putusannya kan nggak diceritain. Tapi ini diceritain dua-duanya dalam putusan itu. Rasiologisnya yang minim plus kondisi buruknya putusan. Nah saya mau bilang sebenarnya, kalau kita gabungkan dua-duanya, ya putusan ini tidak nampak sebagai sebuah putusan hukum. Lebih nampak sebagai putusan politik. Dan itu dibahasakan oleh Wahiduddin Adams dalam putusannya, dalam dissenting opinionnya. Dia bahkan bilang begini, sebenarnya persoalan ini itu bukan persoalan. Soalan pengujian capres-cawapres semata, kandidat ya, calon ya, atau syarat capres-cawapres. Tapi sebenarnya ini pengujian soal independensi kekuasaan kehakiman. Independensi kekuasaan kehakiman termasuk di hadapan politik gitu. Jadi seakan-akan dia mau bilang bahwa putusan ini ancur banget deh. Terlalu banyak mengakomodasi kepentingan politik dibanding kemudian proses hukumnya. Nah, jadi kalau mau diceritakan, saya kira secara sederhana, ya itu yang saya sebut dengan paluh hakim sebenarnya sudah patah gitu. Dan paluh hakim patah berkeping sebenarnya. Dan saya kira MK sudah sering, paluh hakim sering patah itu sudah berkali-kali. Tapi kali ini itu berkeping dan kayaknya tidak bisa agak sulit direparasi gitu. Karena ada problem yang sangat besar di balik pengambilan keputusannya. Saya kira begini ya, sederhana kalau kita mau bicara dampak demokrasi, saya terus terang nggak tahu apa yang dibenaknya Pak Jokowi sebenarnya. Saya nggak tahu. Kalau ditanyakan ke saya, tapi kalau kita sadar sebenarnya Pak Jokowi itu seakan-akan sedang, dengan proses ini ya, seakan-akan sedang bertaruh dengan harga taruhan yang sangat mahal. Yang pertama adalah saya kira cara pandang orang ke dia. Orang kan kemudian mulai mendelegitimasi ya, dengan mengatakan bahwa ini mahkamah keluarga, ada keterkaitan kepentingan keluarga, Jokowi kemudian nyari panggung buat anaknya gitu. Terus yang kedua, saya kira Pak Jokowi sedang bermain pertaruhan dengan relasinya dengan Bu Mega. Kita semua tahu bahwa Bu Mega ini, PDIP ya, itu punya peran yang cukup besar terhadap karir Pak Jokowi sendiri, plus karir anaknya. Kalau cerita yang beredar itu benar bahwa Gibran sendiri dibawa ke Solo dengan campur tangan bapaknya dan restu langsung dari Bu Mega, bahkan mengganti calon yang sudah mau didorong oleh Bu Mega, saya kira itu harga yang sangat mahal sebenarnya untuk Jokowi tiba-tiba membuka front berhadapan-hadapan dengan Bu Mega. Dan yang ketiga saya kira, tentu saja masa depan demokrasi itu sendiri. Karena kemudian kita bisa jadi terjebak lagi, kembali kepada kandidat pemilunya ada, tapi sebenarnya calonnya itu ditentukan bukan oleh publik, tapi ditentukan oleh kekuatan politik. Nah, jadi saya mau bilang begini, kalau secara langsung apa korelasinya dengan demokrasi, saya kira pertaruhan besar Pak Jokowi itu mahal banget. mahal banget. Bukan hanya terhadap dirinya, terhadap PDIP, terhadap kekuasaan kehakiman, tapi juga masa depan demokrasi secara keseluruhan. Anda bisa bayangkan, kalau kemudian harapan kita pada sebuah mahkamah yang bisa menyidangkan perkara politik dengan baik, kemudian berubah menjadi seperti MK macam ini, saya kira apa yang diharapkan dari problem yang serupa misalnya di tahun 2024. Kalau 2024 itu bertumpuk tuh, ada pilek, ada pilpres, maupun ada pilkada. Jadi apa yang diharapkan dari konstruksi macam ini? Nah, yang paling lebih besar lagi saya kira, kalau kita bicara soal demokrasi, cara MK memperlakukan ini kan menggeser sebenarnya prinsip demokrasi, pengambilan kebijakan yang diambil oleh elected official, itu bergeser menjadi juristokrasi. Proses demokrasi yang diambil oleh juris, bukan diambil oleh demos. Nah, makanya wajar kalau misalnya terjadi perdebatan-perdebatan di publik soal bagaimana mungkin satu orang yang tersakiti itu menghabisi 560 orang pendapat anggota DPR ketika merumuskan 40 hari. Nah, itu sudah lama, itu perdebatan lama juga sebenarnya dalam soal kekuasan kehakiman. Tapi saya kira pertanyaan-pertanyaan itu kembali mengemuka. Dan kalau kita bicara lagi soal demokrasi, kita bicara soal partisipasi, kita bicara soal bagaimana hak asasi, dan lain-lain sebagainya. Nah, dalam kasus ini sebenarnya, seakan-akan partisipasi itu menjadi hilang, lalu kemudian berganti hanya pendirian hakim saja, atau keinginan hakim saja. Itu yang dibahasakan dengan juristokrasi. Kalau ditanya cawe-cawe langsung, saya kira kita sulit untuk menemukan buktinya langsung. Tetapi kalau yang ada itu adalah pembicaraan di belakang itu. Rumor yang menceritakan bahwa memang ada pengaruh, dorongan, dan lain-lain sebagainya. Barangkali iya. Tapi kalau langsung, saya kira kita akan sulit memverifikasi bahwa memang ada keinginan langsung, dorongan langsung. Saya nggak tahu ya, kecuali ada hakim yang tiba-tiba mengaku misalnya, bahwa saya disuruh Pak Jokowi, misalnya begitu. Tetapi sekurang-kurangnya kita bisa bilang bahwa Pak Jokowi membiarkan. Jadi kalau bukan by commission, sekurang-kurangnya kita bisa by omission. Jadi semacam pembiaran gitu. Apa, Pak Jokowi membiarkan. Membiarkan dalam banyak level. Di level awal setidak-tidaknya ketika Pak Jokowi memaksa anaknya untuk maju dalam sebuah proses pilkada itu sendiri dulunya, kita tahu bahwa itu kemudian sangat mungkin diterjemahkan menjadi politik dinasti. dibawa ke proses pilkada itu, dan itu dia pertahankan. Padahal kalau kita compare Jokowi di tahun 2014, saya kira pengakuannya adalah tidak, tidak akan melakukan itu. Termasuk mengatakan bahwa anak-anaknya lebih pada berbisnis saja. Tiba-tiba mengalami perubahan. Yang kedua, yang lebih penting lagi, sebenarnya dia punya vehicle, dia punya kendaraan untuk sedikit banyak bisa menghentikan. Saya kasih contoh misalnya PSI. PSI itu kan salah satu partai yang sudah mengikrarkan bahwa dirinya adalah follower sejati kan, garis kerasnya Jokowi. Jadi kalau misalnya memang Jokowi tidak menginginkan ada proses ini, saya kira paling mungkin dia memerintahkan saja PSI untuk tidak melanjutkan proses-proses pengujian macam ini. Tetapi kan kemudian dibiarkan proses pengujian. Nah bahkan sebenarnya kalau kita mau pakai analisis, tentu saja ini adalah OP ini, kenapa tidak dibiarkan proses perubahan ini dilakukan di DPR saja? Kan harusnya kan soal syarat. Kalau kita baca pasal 6 undang-undang dasar itu kan syarat calon presiden itu diatur lebih lanjut dengan undang-undang. Kalau kita mau fair, artinya seharusnya syarat itu diatur dengan undang-undang. Artinya harusnya diatur oleh DPR dan pemerintah. Nah awalnya yang beredar kemungkinannya itu kan adalah membalikkan kepala DPR dan pemerintah untuk mengatur lebih lanjut. Tapi kalau dilempar ke DPR dan pemerintah itu kesannya kan kelihatan langsung bahwa DPR dan pemerintah bersepakat untuk mengubah usia 40 jadi 35 atau kemudian mengubah syarat capres. Dan itu kelihatan bahwa seakan-akan Jokowi tidak mau terlihat kan. tidak mau terlihat bahwa ikut serta menggeser undang-undang menjadi 35 atau kemudian syarat capres pernah menjabat. Nah dari situ sebenarnya bisa dilihat bahwa Pak Jokowi sedang menghindari kelihatan di publik. Tapi menghindari kelihatan di publik itu tidak menutup sebenarnya cara pandang kita bahwa sebenarnya sekurang-kurangnya secara pembiaran Jokowi membiarkan proses seperti ini terjadi. Apalagi memang kalau dilengkapi dengan saya kira cerita di belakang ya rumor di belakang bahwa dia memang ada, dia memang mengupayakan, dia memang punya keterkaitan. Saya kira itu melengkapi puzzle untuk mengatakan bahwa ya kemungkinannya Jokowi cawe-cawe di situ. Saya kira begini ya, orang harus paham dinasti politik itu bukan hanya sekedar kandidatnya diajukan, lalu kemudian seakan-akan beli putus. Yang berbahaya dari sebuah politik dinasti itu adalah bukan hanya sekedar proses pemilihannya, tapi proses kandidasinya sendiri bermasalah. Jadi proses pencalonannya itu bermasalah. Yang terjadi misalnya kalau kita tarik ke kasus Gibran misalnya di Solo, kita kan masih ingat waktu itu. Betapa misalnya Jokowi mendorong Gibran, dan yang diceritakan oleh Pandana Baban misalnya, yang mengatakan bahwa Jokowi mengintervensi, minta ke Bumega, PDIP sebenarnya sudah punya calon di Solo, lalu kemudian tiba-tiba diganti dan dimasukkan Gibran. Bahkan kalau Anda masih ingat, lawannya Gibran itu kan dipanggil ke istana pada saat itu. Yang beredar cerita bahwa ditawarin jabatan lain, dan lain sebagainya. Nah, jadi kalau Anda melihat politik dinasti itu hanyalah pada sisi penca... dia dipilih dan silahkan rakyat memilih, saya kira nggak bisa seperti itu. Paling tidak dilihat juga proses kandidasinya. Satu ya, jadi harus dilihat kandidasinya. Kalau kandidasinya diambil betul-betul berbasis rakyat, berbasis tanggapan publik, saya kira bisa make sense. Tapi kalau ada peran serta, secara dinasti politik kekeluargaan untuk mendorong itu, saya kira itu politik dinasti. Yang kedua adalah tentu apakah ada atau tidak kekuatan atau kekuasaan yang dimiliki oleh dinasti sebelumnya atau dimiliki oleh bapaknya atau ibunya, itu dipakai dalam proses pemenangan. Saya kira agak sulit ya, agak sulit kita bisa memisahkan apakah betul-betul proses yang terjadi itu, di sana itu minim, tanpa kerja-kerja. Nah, biasanya proses-proses kandidasi, proses-proses mengajukan orang tertentu berdasarkan hubungan kekeluargaan atau dinasti, atau kemudian heredit, itu kan biasanya dianggap sebagai bagian dari konsep primordial. Primordial, set efek dari primordial. Nah, sekurang-kurangnya barangkali yang bisa terjadi itu adalah semacam neoprimordialisme. Jadi, bentuknya baru saja. Walaupun mungkin pemilihannya dibiarkan terbuka secara langsung oleh rakyat, tapi jangan lupa proses kandidasinya bermasalah. Jangan lupa bahkan barangkali proses pemilihannya itu menggunakan fasilitas dari kandidasi. Mungkin ada baiknya membaca sebuah penelitian menarik yang menjelaskan bahwa di negara-negara dengan politik dinastinya kencang, di daerah politik dinastinya kencang, itu biasanya tingkat korupsinya akan meningkat. Nah, nanti bisa akan kita lihat. Mungkin sekarang barangkali belum bisa, tapi mungkin akan kita bisa lihat belakangan. Apakah daerah-daerah dengan politik dinasti itu meningkat korupsinya? Belajar dari politik dinasti lain, misalnya di Indonesia, di beberapa tempat, misalnya di Banten, kan tingkat korupsinya memang naik tinggi. Dan membuktikan ada agium itu. Nah, maksud saya adalah kita nggak bisa melihat politik dinasti ya atau tidak hanya berbasis pada saya dipilih langsung oleh rakyat atau tidak. Saya direstui rakyat atau tidak. Bukan sekedar itu. Tetapi kita lihat dari proses kandidasinya, proses pemilihannya, bahkan cawe-cawe dalam proses pemilihan, termasuk ketika penggunaan aparat dan negara, misalnya ketika dilakukan proses pemilihan. Nah, jadi kalau ditanyakan ke saya, misalnya Gibran dimajukan dalam proses pemilu sekarang menjadi cawapres, pertanyaan terbesar yang harus kita jawab untuk menjelaskan politik dinastinya itu punya side effect atau tidak, apakah memang Jokowi cawe-cawe dalam proses kandidasinya? Apakah kemudian keluarga ikut terlibat memuluskan jalannya? Nah, kalau kita melihat proses kemarin, kita kan tidak bisa sekedar melihat Jokowi barangkali. Sebagai bapak, kita bisa melihat Anwar Usman misalnya sebagai paman, atau kita bisa melihat relasi-relasi lain yang mungkin ada dalam proses itu. Saya tetap orang yang sampai sekarang itu memegang konstruksi saya untuk mengatakan bahwa layak atau tidaknya seorang pejabat publik itu ukurannya tetap tiga. Kapabilitas, lalu kemudian kapasitas, kemudian integritas, dan akseptabilitas. Saya kira tiga-tiganya itu harus dilengkapi. Jadi seorang pemimpin itu harusnya punya capable, harus punya kapasitas. Kapasitasnya yang teruji lah, punya pengetahuan yang cukup, punya sisi kepemimpinan yang memadai. Yang kedua, selain kapasitas, tentu saja adalah integritas. Rekam jejak tidak bisa dibohongin. Rekam jejak itu adalah bagian yang penting. Yang terakhir tentu adalah akseptabilitas. Kalau kita gunakan tiga parameter ini, ya tergantung kita mau melihat Gibran itu apakah memenuhi ketiga kriteria itu. Tetapi kalau misalnya sederhana, kalau misalnya dia maju dalam sebuah proses melalui dalam sebuah proses kandidasi yang terlalu penat dengan proses dinasti, saya kira itu bermasalah dari sisi integritas. Jadi kalau kita bisa katakan misalnya Presiden cawe-cawe mendorongnya ke situ, lalu kemudian didorong masuk menjadi calon, saya kira ada pertanyaan besar soal integritas. Bagaimana mungkin jabatan pengaruh itu dipakai untuk dalam sebuah proses kandidasi? Nah, tapi intinya saya kira tetap tiga. Integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Akseptabilitas diuji bukan hanya sekedar akseptabilitas politik, tapi juga akseptabilitas publik, kan? Lalu kemudian yang kedua, integritasnya dan kapabilitasnya. Kapabel atau tidaknya saya kira nggak tahu lah ya. Kita bisa lihat nanti. Tapi kalau integritas, kalau dimajukan dalam sebuah proses yang dinasti, saya agak memberikan catatan merah untuk proses integritasnya, saya kira. Saya kira begini, kalau kita bicara anak muda, ada banyak sekali anak muda. Tentu tidak bisa dikategorisasikan hanya sekedar gibran. Bahkan barangkali kalau alat ukurnya adalah integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas, banyak anak muda yang jauh lebih memiliki itu dibanding gibran. Nah, problemnya adalah ketika satu person yang diagungkan, diklaim sebagai seluruh anak muda, saya kira menjadi kurang pas gitu. Karena anak muda ini lapisannya banyak. Bahkan kalau mau dikatakan kekuatan muda, harusnya kekuatan muda itu, bagi saya ya, kekuatan muda itu adalah kekuatan pembaharu, kekuatan perubahan, bukan kekuatan status quo. Jadi, saya agak khawatir, kalau klaim usia muda, itu dilekatkan hanya karena usianya saja. Saya kira banyak orang tua, tapi punya gairah muda dalam tanda kutip ya, gairah perubahan gitu. Begitu juga banyak anak muda, yang berpenampilan agak ketuaan gitu, karena terlalu banyak pro pada status quo, atau tidak progresif dalam menanggapi perubahan. Nah, jadi saya menggolongkan muda dan tua, itu tidak hanya sekedar dari sisi usia. Wakil Presiden dan Menteri itu kan sama bahasanya dalam Undang-Undang Dasar, pembantu. Pasal 17 mengatakan pembantu, kalau pasal 6 mengatakan Presiden dibantu. Jadi, relatif mirip sebenarnya sama-sama pembantu gitu. Tapi ada beda yang mendasar. Kalau Menteri dipilih langsung oleh Presiden, kalau Wakil Presiden itu dipilih melalui sebuah proses kandidasi. Dan itu proses pemilu ya, proses election. Nah, dan itu yang membuat dia punya posisi yang cukup besar. Walaupun secara ketatanegaraan sebenarnya Wakil Kepala Negara itu, atau Wakil Presiden itu hanya ban serep. Dia hanya ban serep. Ban serep ini hanya berfungsi, manakala ban aslinya tidak berfungsi. Nah, pada titik itu saya kira ada dua isunya. Satu adalah isu, kalaupun ini dimajukan, kan pada kondisi tertentu dia akan menjadi ban serep. Dia akan bekerja, ban ini akan bekerja. Misalnya kalau Presiden keluar negeri, pasti ini akan bekerja nih. Karena dia akan menjadi kepala negara dan kepala pemerintahan sementara kan. Ketika Presiden keluar negeri, Presiden berhalangan. Nah, yang paling menarik adalah, kalau terjadi apa-apa pada Presiden, maka tiba-tiba dia akan naik gitu. Nah, artinya begini, walaupun Wakil Presiden itu sebenarnya tidak memiliki kewenangan yang wah dalam sistem presidensil Indonesia, tidak luar biasa. Tapi posisinya tetap menentukan. Menentukan di dua level, menentukan secara politik dan menentukan secara hukum. Menentukan secara politik itu maksudnya apa? Karena dia menggenapi 20 persen presidential threshold. Makanya kenapa orang mengejar selalu, yang dikejar dari seolah Wakil Presiden itu adalah, bukan hanya sekedar sosoknya, tetapi juga basis pendukungnya. Orang selalu ingin memenangkan Jawa Timur atau Jawa Barat misalnya, makanya kenapa nyari orang yang kuat di Jawa Timur atau kuat di Jawa Barat, karena sudah kuat. Itu pasti. Tapi yang kedua, secara hukum juga. Kalau ada apa-apa, dia bisa naik menjadi kepala pemerintahan. Dan lebih khusus lagi sebenarnya, tentu tidak bisa dianggap sepele. Karena biar bagaimanapun, dia ada dalam kabinet, dia duduk bersama Presiden dalam pembahasan dan rapat-rapat kabinet. Saya kira begini ya, biasanya memang kayak ada semacam kutukan kepemimpinan. Jadi, seakan-akan dipaksakan selalu, anak seorang pemimpin dibayangkan punya kekuatan kepemimpinan. Padahal saya rasa belum tentu. Tapi itu terjadi, bukan hanya di Indonesia ya, itu terjadi di banyak negara. Nah, sebenarnya saya kira yang paling menentukan tentu adalah memang tiga hal itu tadi. Kalau dia punya integritas, dia punya kapabilitas, dan punya akseptabilitas, saya kira iya. Kita masih bisa mengamini. Kita tidak bisa menghukum seseorang atau tidak bisa menyalahkan seseorang hanya karena dia lahir dari rahim sebelumnya. Nah, yang menjadi masalah adalah kalau dia cacat secara kapabilitas, integritas, dan akseptabilitas, tapi kemudian dipaksakan saja naik. Demi melanjutkan misalnya legacy atau melanjutkan tradisi keluarga. Nah, itu yang bermasalah sebenarnya. Itu yang paling pertama saya kira. Jadi, pada dasarnya, walaupun belum tentu terbukti, bukan cuma khas Indonesia, di negara lain juga begitu selalu. Kita paham Filipina terjadi juga, di Amerika juga pernah terjadi, di beberapa tempat juga banyak yang terjadi gitu. Proses naik. Nah, tapi yang menentukan saya kira bukan di titik itunya saja. Yang paling menentukan adalah itu tadi. Apakah dia memang memiliki integritas, kapabilitas, dan akseptabilitas. Rekam jejak. Ketika rekam jejaknya bermasalah tapi tetap dipaksakan, saya kira disitulah yang membuat kita bertanya-tanya besar. Andai kata misalnya ya, Gibran memiliki rekam jejak yang panjang, kuat, gitu ya. Integritas, kapabilitas, dan akseptabilitasnya memadai dalam sebuah ruang pengujian yang cukup kuat, gitu ya, misalnya. Penolakan ini barangkali nggak terlalu besar. Andai kata juga, dia dibawa melalui sebuah proses yang normal, tidak ada proses mahkamah keluarga yang terjadi kemarin, saya kira penolakan itu juga tidak akan seluas ini. Nah, problemnya, ya prosesnya dipaksakan, terus masih ada pertanyaan yang banyak soal kapabilitas, integritas, dan akseptabilitasnya itu. ada.